Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke Radio Sadewa Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang Sudah menonton dan komentar Di salah satu konten yang sudah saya buat Tentang perbedaan antara airgun dan airsoft gun Nah banyak muncul pertanyaan disana di kolom komentar Bang bagaimana cara mendapatkan unit airsoft Rata-rata kebanyakan seperti itu Bang belinya dimana? Nah kali ini saya akan kasih tau Bagaimana cara mendapatkan unit airsoft gun Bagaimana cara mendapatkan unit airsoft gun Nah kalau ditanya bang bagaimana cara mendapatkan unit airsoft gun Sebenarnya sangat gampang sekali untuk mendapatkan unit airsoft Selagi kita paham dan mengerti dengan aturannya Nah seperti itu Nah salah satu sampel disini juga dijelaskan tentang unit-unitnya Nah seperti itu Nah ini buatan Taiwan Jadi kalau mau beli bisa langsung ke Taiwan Atau enggak melalui seler-seler yang memang sudah ditunjuk oleh pihak kepolisian yang ada di Indonesia untuk mendapatkan unit airsoft Nah aturan yang pertama ketika kalian pengen mendapatkan unit airsoft Yang pertama cari informasi di tempat kalian berada tentang klub airsoft Oke cari dulu klubnya Nah nanti kalian bisa soan ke sana kemudian tanya-tanya bagaimana cara mendapatkan unit airsoft Pasti akan dikasih tau sama teman-teman yang ada di sana Nah nanti juga di sana bakal di edukasi tuh Bagaimana cara penggunaan airsoft Ya bagaimana cara membawanya dari rumah ke tempat permainan Seperti itu Nah intinya ketika kalian mencari klub Nanti di sana kalian akan mendapatkan banyak edukasi seputar airsoft Nah untuk airsoft sendiri Memang kalau di toko-toko online Itu memang agak susah banget mendapatinya ya Karena memang aturannya memang agak diperketat sekarang sesuai dengan perka polri nomor 5 tahun 2018 Tentang airsoft dan juga paintball Nah gitu Jadi aturan penggunaan airsoft ini sekarang sudah dikategorikan sebagai olahraga reaksi Ya sebagai olahraga reaksi Nah untuk airsoft sendiri banyak jenisnya ya Ada yang laras pendek dan laras panjang Nah kalau untuk laras pendek seperti ini Ini Nah ini memang dipergunakan untuk kalau untuk teman-teman ya biasanya untuk secondary weapon Nah ada juga teman-teman yang pakai ini untuk TR atau tembak reaksi seperti itu Nah ini sudah saya buat juga di video yang sebelumnya Nah untuk mendapatkan unit handgun ini Kalau di klub ya yang saya tahu Kalian harus punya yang laras panjang dulu Atau yang biasa disebut dengan rifle Nah itu jadi kalian harus punya yang rifle dulu Tujuannya apa? Kalau kalian punya yang handgun dulu Biasanya teman-teman di klub itu rada-rada curiga Ini kalian beli buat apa? Buat jaga-jaga kah? Atau buat untuk tindakan kejahatan kah? Seperti apa? Dan untuk ketika kalian masuk ke klub pun Rasanya akan banyak sekali screening-screening yang akan kalian lalui ya Nah seperti itu Dilihat bagaimana kalian memegang Kemudian cara menggunakan Seperti itu Nah biasanya nanti ketika sudah tergabung di klub Nanti kalian bakal dapat rekomendasi untuk membeli unitnya di mana Nah biasanya teman-teman ada tuh yang jualan second Ada juga yang jualan baru Seperti itu Nah nanti prosesnya akan lebih mudah ketika kalian masuk ke dalam klub Nah seperti itu Cara yang kedua adalah Apa ya cara kedua ya? Gak ada cara yang kedua Cara kedua ya kalian harus punya uang untuk beli unit airsoft Nah ini Yang mesti diingat ketika kalian gabung ke dalam klub airsoft itu Yang seperti kami ya Itu biasanya kita mewajibkan dulu teman-teman punya yang lars panjang Contoh yang biasa sering terlihat tuh seperti ini Nah ini tipe-tipe M4 Nah tipe-tipe M4 yang biasa sering dipakai oleh teman-teman Di kesatuan TNI Kalau TNI itu biasanya SS1 SS2 ya Kalau ini M4 Seperti ini Dan mekanisme nya dia menggunakan motor Jadi pakai tenaga baterai Nah tenaga baterai Biasanya baterai nya di taruh disini Nah tenaga baterai Oke Nah kemudian setiap bagian nya sama Dan dia menggunakan bal-balet Nah bal-balet itu seperti ini Sama yang laras pendek pun juga bal-balet Nah bagaimana cara mendapatkan unit yang laras panjang Banyak Teman-teman juga banyak yang dual second di klub-klub ya Bukan di klub malam ya Di klub-klub airsoft Di daerah kali ya Itu biasanya ada Nah ini yang laras panjang Kemudian ini setiap magazine nya juga seperti ini Biasanya amusisi nya Atau BB nya dimasukkan ke dalam sini Nah gitu Dimasukkan Seperti itu Dan biasanya kalau kita di daerah jambi Itu sudah dilengkapi dengan grafif Jadi ada izin yang langsung muncul Wah ini lepas ini Biasanya ini seperti ini Kalau untuk pistol Biasanya ada izin nya seperti ini Nah ini Dilengkapi dengan izin seperti ini Di grafif Emang kelihatan jelek sih Tapi kalau di daerah lain Biasanya grafifnya pakai laser Kalau di jambi pakai fly Seperti ini juga Ini tipe-tipe glock Ini juga Yang ini udah di grafif Yang ini belum Ini kayak begini Ini tipe M4 juga Seperti ini Sama pokoknya juga bisa dimaju-mundurin Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada lagi yang seperti ini Nah yang kritek ini sempet saya bikin juga kontennya Kontennya tentang kritek Ini saya unboxing kritek Nah ini Untuk yang gak sepanjang Jadi inget ya Sarat masuk ke dalam club airsoft Yang memang konsen diskirmis Atau CKB Dia memang harus Diwajibkan teman-teman punya rival Atau yang gak sepanjang Seperti itu Kemudian ini tipe AK Nah ini tipe AK Ini AK-nya udah AK-nya modern ya Atau yang gak sepanjang Nah terus kalau teman-teman yang sering main PB Nah ini kalian masih tahu nih unit apa Ya ini unit P90 Kalau yang nggak pernah lihat ini memang kelihatannya lucu banget ya Kayak mainan, dia memang mainan Dan cara megangnya juga Seperti ini ya Nah jadi dia rigernya ada di sini nih Jadi kalau kita megang nanti seperti ini Nah kita nembaknya di sini Angan kita nanti bisa di sini Seperti itu Nah gitu deh Ini tipe-tipe P90 Ini juga P90 tapi dia Warnatan Nah Sama pegangnya juga seperti ini Nah buat teman-teman yang hobi mainnya jarak jauh Betul nembaknya jarak jauh Nah ini unit M4 Tapi dia dilengkapi dengan scoop Nah ini Nah ini Tipe-tipe-tipe Nah ini Tipe-tipe-tipe Nah ini Tipe-tipe-tipe Nah ini Tipe-tipe Kategori SR juga SR kesenapan runduk Nah Biasanya ini sering dipakai sama tentara Iraq Kalau di perang-perang Iraq Nah ini Seperti ini Tipe-tipe 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 Minimi Nah ini juga ada lagi Minimi juga Sama Tipe-tipe Tapi dia beda Ukurannya aja Nah ini Tipe-tipe Minimi Nah ini Ada yang tau Ya ini unit D36 yang ada juga ini pake bipod ya ini namanya bipod jadi gua ditaruh di tumpukan pasir atau di penyangga lainnya atau di pohon yang gumbang nah dari sekian banyak unit airsoft yang laras panjang dan laras pendek itu ada yang nanya bang harganya kisaran berapa kalau untuk sekarang ya memang ada memang rada gila-gilaan ya karena memang di Indonesia sendiri itu kalau enggak salah ya itu ada lima importer yang ditunjuk oleh pihak polisi atau polri memang itu resmi mereka bisa seperti itu Nah kalau kalian mau cari unit di klub biasanya memang teman-teman nyediain second ya karena memang rata-rata airsoft ter itu ya jadinya dia kayak kolektor ya enggak cukup satu persedia dua tiga empat lima nah biasanya memang rada-rada bosan dengan unit yang dia punya salah satunya nanti pasti bakal dijual biasanya seperti itu Nah untuk kisaran harga ya kalau untuk handgun yang kayak kayak gini merek-merek KJW merek-merek KJW kayak gini ini biasanya kisaran sekitar tiga juta empat juta sampai lima juta tergantung ada upgrade atau tidak kemudian yang kayak gini juga ini kayak begini boxnya ini kisaran tiga juta empat juta lima jutaan macam-macam dia beda-beda kemudian untuk handgun sendiri ya mungkin teman-teman udah ada yang nonton ya dia menggunakan tenaga green gas ya airsoft gun menggunakan tenaga green gas oke nah untuk teman-teman nanti yang ketika gabung di klub biasanya nanti dibekali dengan kartu anggota seperti ini anggota ini kebetulan kita di bawah naungan batalion raider 142 Kesatria Jaya kemudian juga disini ada logo Intel Cam nah seperti itu nah jadi dengan adanya kartu ini ini sebagai bukti bahwa kita adalah seorang operator dari airsoft gun seperti itu dan jangan disalah gunakan jadi mentang-mentang ada kartu terus kita petantang peteteng-petantang peteteng kesana-kesana kemari yang kayak kejadian beberapa waktu yang lalu ya ada seorang yang kedapetan menggunakan dan Alhamdulillah ternyata itu bukan jenis airsoft gun tapi jenis yang lain seperti itu karena jenis yang lain itu fpsnya lebih tinggi nah itu yang lebih berbahaya nah kalau untuk airsoft gun yang harus kalian ingat bahwa airsoft gun ini sudah menjadi kategori olahraga reaksi ya jadi memang tujuannya untuk olahraga aja nggak usah yang lain-lain gitu seperti itu dan bagaimana cara mendapatkannya akan sangat mudah ketika kalian soan atau datang ke klub airsoft di tempat kalian tinggal biasanya ada tuh nah klub airsoft seperti itu rata-rata di seluruh Indonesia ada nah nanti kalian bisa tanya-tanya seputar bagaimana cara membelinya dari mereka-mereka dan untuk diingat olahraga airsoft ini di tengah pandemi ya kalau kayak sekarang-sekarang memang sudah agak mulai berkurang tuh intensitas teman-teman ngumpul untuk bermain nah airsoft gun ini bisa kalian mainkan di rumah seperti tapi dengan catatan jauhkan dari jangkauan anak-anak seperti itu kemudian apalagi ya red harga sudah bagaimana cara mendapatkannya udah juga nah kenapa airsoft kenapa kenapa olahraganya harus airsoft seperti itu kalau saya pribadi memang sudah banyak sekali hobi yang sudah saya jalanin ya rata-rata memang ngabisin uang yang banyak seperti itu tetapi di airsoft ini memang ngabisin uang tapi secara tidak langsung ada konsep kepuasan yang nggak kita bisa dapetin gitu nah dan harganya pun juga nggak lebih mahal daripada kita maaf ya main sepeda yang harganya pulang-pulang juta main burung main macam-macam nah kalau airsoft kayaknya lebih positif lebih lebih mengeluarkan keringat olahraganya dapat sportifitasnya dapat seperti itu kenapa harus airsoft nah itu jawabannya kenapa airsoft ya lebih lebih sporty aja mainnya ya seperti itu kemudian apalagi ya ya itu intinya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar bagaimana cara mendapatkan unit airsoft salah satunya adalah soan atau datengin klub-klub airsoft yang ada di tempat kalian berada atau di tempat kalian tinggal biasanya ada jangan percaya dengan website penjualan airsoft gun di Indonesia ya yang menawarkan harga yang murah jangan percaya banyak teman-teman yang tertipu disana hati-hati nah mungkin sekian dulu videonya nanti kita lanjut lagi tentang apa ya konten apa ya kita ngebahas satu-satu deh soal airsoft ya kayak misalnya FN sejarahnya apa kemudian blog sejarahnya apa kayaknya seru ya ngebahas itu ya tapi next video ya oke sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa subscribe kemudian like dan juga komen nah karena komen lah yang menyemangati saya untuk membuat video selanjutnya oke terima kasih teman-teman saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati